Kalau kasus dugaan perundungan dan buliang di BINUS Ya baik, terima kasih untuk kasus yang dilaporkan pada tanggal 31 Januari 2024 Kita sudah terima pelaporannya Sejauh ini sudah sejauh mana prosesnya? Jadi untuk sekarang kita sudah memanggil 18 orang saksi yang sudah kita periksa Kemudian semuanya sudah kita minta keterangan Apabila saksi itu termasuk pihak sekolah atau bagaimana? Betul, jadi dari pihak sekolah kemudian saksi-saksi yang melihat, mendengar, itu yang jelas korban, lapor, itu sudah kita periksa semua Termasuk kepala sekolah? Jadi semua sudah kita periksa Dokter dari yang pisung ya, yang meriksa pisung juga kita periksa Bu Nurma ini kan sudah boleh dibilang 7 bulan ya dari Januari ke sini ya Prosesnya belum ada jenak lanjut lagi Jadi untuk sementara kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi, itu yang jelas Untuk memperkuat kasus yang dilaporkan Termasuk mungkin CCTV ya? CCTV jelas Jadi untuk barang bukti, CCTV itu yang sangat kita menjadikan barang bukti Jelas ya, fakta ada di sini Nah ya hasil pemeriksaan itu 18 saksi sudah ada penetapan tersangka ya? Untuk sementara ini masih kita menggali lagi Ya, jadi nanti penyidik yang menyimpulkan Nanti ada pasti gelar serkan untuk menentukan siapa dan mengapa di situ kejadiannya Bu Nurma pelakunya itu di bawah umur atau? Di bawah umur Apa mungkin motif mereka melakukan dugaan perundungan itu? Jadi untuk sementara ini masih kita gali Tapi yang jelas ada di sini, di sekolah itu ada Akan ada pertandingan boxing yang di luar sekolah Nah itu yang menjadi pemici dari kasus yang dilaporkan Bu Nurma, ini melibatkan geng juga gak sih? Geng yang terjadi di sekolah ini kabarnya seperti itu Marahnya terjadi begini sekolah Jadi masih kita dalam Masih di dalam Terubun, update soal lain